Intro Bagi banyak orang di Nepal, pendidikan yang berkualitas adalah barang mewah yang seringkali tidak terjangkau. Fasilitas pendidikan di sana bertambah dengan pesat, tapi masih ada 50% orang dewasa yang buta huruf. Seorang laki-laki memimpin misi pemberantasan buta huruf di Nepal. Caranya lewat pendidikan swasta yang berbiaya murah. Rajan Parajuli bertemu dengan orang di balik pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya 10 ribu rupiah per bulannya. Utam Sanjel berdiri di depan murid-muridnya di sekolah Samata, yang artinya semua sama. Hari ini ia bercerita kembali kisah yang disampaikan salah satu muridnya. Ibu sang murid lebih senang dengan kelahiran anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Mereka kemudian menyanyikan lagu ini. Liriknya berbunyi, ibu orang yang hebat, cintai dia, hormati dia. Setelah itu, pelajaran pun dimulai. Di Nepal, sekolah yang dikelola pemerintah dikritik agar menyediakan pendidikan bagi anak-anak miskin. Sementara sekolah swasta sangat mahal sehingga tidak terjangkau orang miskin. Biaya sekolah swasta di Nepal bisa lebih dari 150 ribu rupiah per bulan. Tapi sekolah utam, Samata, hanya menarik biaya 10 ribu rupiah per bulan. Ini menjadi alternatif, sebuah sekolah swasta bagi anak miskin. Anita Srestha tinggal di kamar sempit ini dengan suami dan dua anak perempuannya. Tapi Anita ingin anak-anak perempuannya bersekolah. Begitu dia mendengar soal sekolah 10 ribu rupiah ini, dia menyekolahkan kedua anaknya di sana. Putri tertuanya yang bernama Karuna sekarang duduk di kelas 10. Ia mengaku sangat suka membaca. Ketika utam punya gagasan membuat sekolah istimewa ini, ia sebetulnya tak punya uang. Ia adalah seorang aktor pengangguran yang bermimpi menjadi bintang Bollywood. Sekarang, ia membangun sekolah bambu serupa di 19 distrik di negara itu. Ada lebih dari 30 ribu anak yang belajar di sekolah-sekolah itu saat ini. Uang yang terkumpul dari sumbangan para murid hanya menutupi 10 persen dari pengeluaran sekolah. Sisanya harus dicari sendiri. Banyak-banyak orang yang menunjukkan di negara kita, di sektor yang berbeda. Saya mempunyai rumah saya ke bank. Di dunia ini, ada banyak orang yang berada di dunia. Sebenarnya, orang yang datang ke saya dan memberi saya wang untuk melakukan organisasi ini. Di 12 bulan ini. Tahun lalu, semua murid sekolah Samata di seluruh negeri lulus ujian sekolah dengan angka rata-rata 80. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Rajan Parajuli di Katmandu.